Halo sahabat novice, kembali lagi di Ask Dokter Dalam perbincangan kali ini, saya sudah ditemani oleh Dr. Angel dari Novice Dermatologi Halo dok, apa kabar? Baik Halo sahabat novice Obrolan kita kali ini akan membahas seputar salah satu treatment favorit yang ada di Novice Dermatologi ini dok Yaitu filler mata atau filler under eye Nah, apa sih dok yang mengharuskan seseorang melakukan treatment filler mata ini? Kayak karena bagian mata seringkali menjadi hal yang paling penting untuk kita perhatikan bagi kecantikan para wanita Mata juga merupakan area pertama yang menunjukkan tanda-tanda penuaan Seperti garis-garis halus, juga untuk kantung mata, lingkaran mata panda Nah, hal-hal tersebut walaupun kita sudah tidur cukup, juga pola hidup kita sudah bagus Kadang sulit kita hindari, makanya kita perlu filler mata Baik, kemudian filler ini sering sekali disandingkan dengan botox treatment Nah dok, sebenarnya apa sih perbedaan dari filler dan botox ini? Memang filler dan botox sama-sama memiliki manfaat yaitu menyamarkan garis-garis halus Tapi botox dan filler tidak bisa disamakan Karena botox nantinya kita akan menyuntikkan botulinum toksin pada lapisan otot Nanti sehingga ototnya ini akan relax dan kulit akan tampak kencang dan juga glowing Sedangkan filler dapat mengisi kekosongan pada area-area tertentu Dan juga bisa mencerahkan area yang di filler karena berisi hyaluronic acid Nah, seperti yang tadi dokter sebutkan bahwa umumnya filler ini berisi hyaluronic acid dong Kemudian apa sih keistimewaan dari hyaluronic acid dalam filler ini? Oke, hyaluronic acid dia memiliki kemampuan untuk mengikat air pada kelabisan kulit Sehingga nanti kulit akan terhidrasi dan juga dapat memberikan kelembapan pada kulit itu sendiri Baik, kemudian apa saja manfaat dari filler mata ini dok? Untuk manfaatnya tadi seperti mengisi volume atau mengisi kekosongan pada area under eye Bisa juga untuk menyamarkan garis-garis halus Bisa juga untuk mata panda atau lingkaran hitam pada mata Bisa untuk mengisi pipi yang tirus dan juga mendapatkan wajah yang lebih muda lagi Oke, kemudian apakah tindakan filler mata ini aman dok? Tindakan filler mata tentunya aman karena merupakan tindakan non-bedah ya Dan juga dilakukan oleh dokter yang sudah berpengalaman Baik, tentu saja sahabat novice tidak perlu khawatir Karena tindakan filler mata ini sangat aman dilakukan ya dok ya Tapi selama dilakukan oleh dokter berpengalaman dan profesional Tentunya hanya di novice dermatologi Nah, bagi sahabat novice yang ingin mencoba treatment ini Langsung saja datang ke novice dermatologi Karena hanya di novice, kalian bisa mendapatkan perawatan kulit terbaik dengan hasilnya nyata Saya Senyumunaji, pamit undur diri Saya Dr. Angel Sampai jumpa di novice wennhyun akanAR tidak